Intro Saatnya anda dengarkan podcast ngobrol asik bareng RRI Melabuh Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa di podcast bersama RRI Melabuh ya Nah untuk hari ini Nah untuk hari ini tuh bersama Dharma selaku presentar Dan juga tidak sendiri Tapi kita juga sudah kedatangan narasumber ya Kita ajak ngobrol yang pastinya ngobrolnya ngobrol asik Ngobrol santai aja Namun walaupun asik ya walaupun santai Tapi ini sangat-sangat bermanfaat ya Terutama bagi kita kaum hawa tentunya Yang sudah menjadi ibu Atau barangkali yang mungkin saat ini lagi persiapan Untuk detik-detik menuju menjadi statusnya itu Menjadi ibu seperti itu ya Ibu menyusui ya Nah kita ketahui ya untuk pemirsa podcast RRI Dimanapun anda berada Nah di bulan ini tuh bulan Agustus Ada apa sih di bulan Agustus ya Nah selain dari memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Nah bulan Agustus ini juga diawali dengan Peringatan air susu ibu sedunia tuh ya Nah atau disingkat dengan ASI ya ASI sedunia Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus di tahun 2024 Dan ini diperingati di setiap tahunnya Nah yang pastinya juga nih Seperti yang program pemerintah juga ya Bersinergi dengan dinas terkait gitu ya Untuk mencegah angka stunting Nah ini juga topik yang kami hadirkan ya Kita ngobrol asiknya itu terkait tentang Cegah stunting dengan ASI eksklusif Nah untuk saat ini kita langsung saja Ya sapa narasumber kami yang cantik Imut-imut Kirain adik-adik Iya masih adik-adik ya Nah ini panjang benar loh namanya narasumber kita ini ya Ada Ibu Indah Pintasari Nah kita sapa dulu nih Assalamualaikum Indah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Dharma Apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kalau sakit gak disini kita ngobrol ya Iya benar Makin sehat jumpa Bu Dharma Sama-sama Baik Nah untuk pendengar ya Untuk pemirsa ya di obrolan podcast kita Nah ini pasti ada sebagian pemirsa kita nih Yang udah gak asing nih Sama sosok Ibu Indah ya Atau kita sapa dengan Indah ya Jadi Bu Indah ini kan kalau di Melaboh sendiri Sudah berapa lama sih berdomisili disini Karena kita tahu ya Bu Indah ini juga salah satu direktur Direktur apa ya Nah lebih kenal Untuk lebih mengetahui lagi Kita dengarkan langsung nih Perkenalan dari narasumber kita Bersama Ibu Indah Nah silahkan Bu Indah Nama lengkapnya Terus di tahunya juga Wow Baik Ibu Dharma Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh warga Aceh Barat Perkenalkan nama saya Nurse Indah Pintasari S.K.P.M.K.P.C.W.C.C.E. CBMT dan CMHM Dan saya adalah direktur utama klinik Urfaidah Care Yang juga merupakan konselor laktasi Dan praktisi kesehatan ibu dan bayi Wow Ini pakarnya Iya Nah saya putri asli Aceh Barat Oh aslinya Aceh Barat Aslinya Aceh Barat Bangga loh ya Kita punya konselor ASI Nah terus juga Salah satu ya Menjadi direktur utama juga Di klinik Urfaidah Care Ini alamannya dimana sih Indah? Kalau untuk Aceh Barat Alamannya itu Di Jalan Teguh Umar Lorong Jempa Desa Ujung Kala Tuh Ini pasti warga Aceh Barat Sudah gak asing nih ya Insya Allah Indahnya ini lebih Banyak di Memang menetapnya Domisilinya emang Di Aceh Barat Atau mungkin nih Karena kita tahu ya Ini cabangnya ya Saya sendiri baru Istilahnya bermutasi lah Ke Aceh Barat Seperti itu Dipercayakan Untuk mendongkrak Tentunya Klinik Urfaidah Care Yang ada di Aceh Barat Setelah Exist Untuk Di klinik Di Banda Aceh Gitu Jadi dipercayakan Oleh pihak yayasan Dari klinik Yayasan Urfaidah Care Untuk fokus Dijalankan Sangat berkaitan 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 Kita memang Klinik Urfaidah Care Itu sangat concern Kepada Keberhasilan Cakupan ASI Pada bayi 0 sampai dengan 6 bulan Untuk ASI eklusif Dilanjutkan dengan 2 tahun Dengan didampingi MPAC Kita benar-benar fokus Dan untuk di Aceh Barat Sementara di klinik Kita ada 2 konselor Yang memang sangat Padat full kegiatan Dengan masyarakat Untuk terus mengkambanyakan Pentingnya menyusui Untuk mencegah stunting Baik Nah ini kan Baik Ini untuk Ibu Indah sendiri ya Nah kalau kita lihat Kan sebagai konselor juga Nah ini kan Kalau kita lihat Ini sebutannya apa sih Yang datang ke Ini Pasien Pasien ya Sebutannya pasien ya Kalau di klinik Di klinik ya Nah Pasien-pasien ada gak sih Apalagi ini untuk Ibu-ibu muda nih Iya Bukan hanya ibu-ibu muda Ya mungkin ibu yang pemula Baru anak pertama gitu ya Atau nantinya Yang lagi Apa Hamil Lagi hamil gitu ya Nanti Seperti apa sih Persiapan-persiapan Apalagi kan kita tahu Hari ini tuh Banyak Wanita-wanita Atau kaum hawa itu Sudah berkeluarga Tapi tak lepas dari Karir kan Seperti itu ya Nah ini seperti apa nih Yang dihadapi di Klinik Rufaida sendiri Nah kalau di klinik Rufaida Care Banyak kedatangan Pasien-pasien Yang memang Mengalami Kendala-kendala Dalam menyusui Dan itu Tidak hanya Nyumom Tetapi juga Ibu-ibu Dengan anak ketiga Dengan anak keempat Gitu juga Masih mengalami Kesulitan menyusui Sehingga Ramai yang datang Itu karena Berat badan anak Gak naik Nah karena Berat badan anak Gak naik Ini kan masalah nyata Yang dihadapi Sama ibu Sama ayah bunda Kalau kami sebutkan Di klinik Baru deh Cari konseler Ketemu sama kita Iya Baik Nah ini Alasannya kan Kalau kita lihat nih Sebenarnya Berapa sih pentingnya Asi eksklusif Ini apalagi Untuk bayi Dari yang baru lahir Sampai 6 bulan Itu kan Harusnya tuh Diberi asi eksklusif Gitu Nah ada juga nih Sebagian nih Mungkin Ditemukan juga nih Sering ketemu nih Apalagi konseler kan Selalu nih Berganti-ganti Di pasiennya Dengan Macam-macam keluhan Terutama untuk Memberi asi Ada nih Kadang-kadang kan Ibu itu kan Gak mau sakit Gitu loh Kadang-kadang tuh Aduh nih Asinya apa Takut sakit Waktu disusui Sama baby Gitu ya Nah jadi memutuskan Untuk Aduh gak usah lah Gitu Kan ada juga nih ya Padahal kita tahu Pentingnya asi Dari 1 sampai 6 bulan Itu seperti apa tuh Indah Yang pertama Indah akan jawab Pertanyaan Bu Dharma yang pertama Seberapa penting sih Asi eklusif Untuk bayi Sangat penting sekali Karena bayi Karena asi itu Merupakan sumber nutrisi Dan asupan penting Untuk bayi Terutama 0 sampai 6 bulan Dan dilanjutkan Sampai 2 tahun Didampingi dengan MPasi Jadi sangat penting sekali Bahkan bukan hanya Terbaik Tapi tidak tergantikan loh Dharma Karena kandungan asi itu Sudah komplit sekali Jadi memang 0 sampai 6 bulan Gak apa-apa Gak diberikan apa-apa Cukup asi saja Itu akan memenuhi Proses tumbuh kembangnya Yang sangat optimal Seperti itu ya Jadi itu jangan Seperti Kita kan kadang-kadang Melihat ya Sering juga nih Atau mungkin Oma-oma Atau nenek-nenek Para orang tua kita Dulunya Aduh jangan Masa dari Sudah 3 bulan Gak dikasih Makan Nah sebenarnya Sekarang sih Sistemnya di asi Itu sudah lengkap Sebenarnya ya Nah baik Nah ini untuk Apa sih Kiat-kiatnya nih Untuk Bu Indah sendiri ya Terkait tentang Sebagai konseler gitu Supaya Dari Apa Kita kaum hawa ini Yang menjadi ibu Atau mungkin lagi Menyusui itu Tidak apa namanya Tidak berhenti gitu Untuk memberikan asi Kepada anak Ada kan Kita lihat nih Indah Kadang-kadang tuh Karena penampilan Takut Payudaranya Kendor Ya nanti Penampilannya udah gak oke lagi Karena dia wanita karir Nah ini seperti apa sih Untuk Benar gak sih Kalau menyusui itu Bisa membuat payudara kita itu Atau penampilan kita Nanti menjadi gak Apa namanya tuh Sudah gak oke lagi gitu Tidak benar Benar Karena menyusui itu Sebenarnya adalah Upaya membakar kalori Yang paling Indah Seperti itu Yang paling nyaman Karena sambil Mengikat Bonding Dengan si anak Kita bisa Membakar kalori Dengan menyusui Jadi sama sekali Stigma itu Tidak benar Dan itu Hanyalah mitos Itu mitos ya Karena nanti Jika ketakutan Ketakutan itu Tumbuh Di masyarakat Itu akan Membuahkan kepada Stunting Yang kita takutkan ini Karena Asi eklusif itu Jika tidak diberikan Kepada seorang anak Sangat potensi Si anak itu Mengalami Yang kita sebutkan Stunting Stunting Nah ini Untuk kita ketahui juga Di obrolan podcast ini Untuk pemirsa kita Nah ini bincang-bincang kita Indah Terkait tentang Stunting Stunting itu Sebenarnya Kalau kita lihat Bukan sekarang aja Kita temukan Apakah itu memang Dampak dari Kurang pedulinya Atau barangkali Kurangnya Wawasan ya Bagi kita kaum hawa Apalagi para ibu Yang menyusui Seperti itu Apakah ini memang Berkaitan Erat dengan Ini misalkan nih Indah Kita lihat Ada juga sebagian ibu Itu memberikan Asi itu cukup loh Untuk anaknya Tapi kadang-kadang kan Stunting juga Nah ini Apa yang harus diperhatikan Lagi oleh si ibu sendiri Untuk anak itu Supaya tidak Apa namanya Dari usia berapa Dia masih bisa ada Maksudnya ibaratnya Masih bisa kita Apa namanya Biar nanti Tidak termasuk Dalam golongan stunting Gitu Nah Stunting itu sendiri kan Gagal tumbuh Akibat kurangnya Asupan nutrisi Yang optimal Nah Tentu gagal tumbuh ini Salah satunya Akibatnya Seperti yang kita Bicarakan tadi Kak Dharma Yaitu Tidak diberikan Asi eklusif 0-6 bulan 3 bulan Sudah dikasih makan Pisang 4 bulan Sudah dikasih makan Nasi lembek Seperti itu Nah selanjutnya Stunting ini berdampak Seperti Ibu Dharma Sampaikan tadi Apa dampaknya Dampaknya adalah Secara jangka pendeknya Yaitu Pertumbuhan otaknya Pada anak Sehingga mengikuti Mengganggu metabolismenya Sehingga mengikuti lagi Apa Tinggi badannya Tidak sesuai dengan usia Itu jangka pendeknya Kalau jangka panjangnya Stunting itu akan Mempengaruhi Pada Performa anak Performa anak Misalnya Fokusnya terganggu Kemampuan belajarnya Juga rendah Dan dia terjangkit Penyakit di usia Ketika dia tumbuh besar Seperti obesitas Diabetes Dan penyakit kronis lainnya Dan jangka yang panjang Selanjutnya apa SDM negara kita Jadi Rendah Jadi mutu SDMnya Jadi Tidak mampu bersaing Di Di global Sepertinya Kalau kita memang Anak-anak kita ini Pada stunting semua Iya benar Baik Nah ini mudah-mudahan sih Kalau kita lihat nih ya Mudah-mudahan Angka stunting itu Menurun Dan kita berharap sih hilang Jangan ada lagi Nah ini seperti apa Indah ya Kan pasti ketemu juga nih Dengan pasien gitu ya Yang dia wanita karir Nah ini kan Kita ketahui Kalau untuk yang wanita karir ini Cuti melahirkan itu kan Tiga bulan Nah tiga bulan Nah selepas dari tiga bulan Mungkin tiga bulan Dia oke lah Langsung ketemu dengan buah hati gitu ya Nah tapi kalau misalkan Sudah lepas dari tiga bulan Dan harus berkarir kembali Ini banyak si ibu itu Menggunakan Tetap memberi asih Tapi dengan cara pamping Nah kalau pamping ini apa kualitas dari Atau mutu dari asih itu sendiri Masih apa Baik untuk motorik Atau perkembangan tumbuh buah hati Atau seperti apa Masih baik Selama memang mengikuti Manajemen laktasi Yang sudah ada standarnya Misalnya asih di ruangan ini Berapa jam tahannya Jadi harus benar-benar mengikuti Seperti itu Misalnya di kulkas Seperti itu Di chiller berapa hari Terus di freezer berapa hari Selama memang mengikuti Standar yang sesuai dengan Manajemen laktasi Insya Allah Sama kadar asihnya Tidak akan berkurang Seperti DBF langsung Atau menyusui langsung Jadi itu Merupakan solusi Untuk ibu-ibu pekerja Supaya tetap Menyusui asih eklusif Jadi sekarang Bu Dharma Kita itu gak Gak ada kendala lagi Mau bekerja Mau umroh Mau haji Mau keliling dunia juga Sekalipun Tidak ada alasan lagi Karena dalam manajemen laktasi Itu sudah diatur Bagaimana asih di ruangan Berapa jam tahannya Di kulkas Berapa jam tahannya Dan asih beku itu Sebagaimana SOP Untuk mencairkannya Semua sudah Sudah ada Manajemennya Jadi Tidak ada alasan lagi Sebenarnya untuk kita Menyusui asih eklusif Dan lanjut sampai 2 tahun Apapun profesi kita Tuh ya Jadi Berarti ini Tidak ada hambatan Tidak ada hambatan Tapi kalau misalkan nih ya Ada sih mungkin Apa benar atau Itu mitos atau Bukan ya Nah misalkan nih Kita memberi asih Kepada buah hati Ini misalkan Kita lagi ngasih asih Terus kita ngobrol nih Bu Indah Jadi kita bukan Perhatikan buah hati Kan banyak nih seperti ini Ya udah Misalnya anak lagi Mau menyusui Kita kasih asih Terus kita ngobrol Nah ini sebenarnya Kiat yang benar Cara memberikan asih Kepada buah hati Seperti apa sih Kalau kiat yang benar adalah Yang pertama adalah Posisi menyusui itu benar Pelekatannya benar Sehingga Bayi ini benar-benar Dapat menyusui itu Ya mohon maaf Bu Dharma Menyusui itu sebenarnya Bukan di puting Tetapi di areola Bayi yang hitam Daripada puting itu Nah itu akan kelihatan Nanti ketika memang Posisi menyusui itu benar Ketika posisi Pelekatan itu benar Si bayi biasanya Tidak akan keluar Suara Seperti itu Jadi memang Semuanya ada Indikatornya Sudah diatur Berarti kalau misalkan Ada suara seperti itu Berarti itu gak Belompas Belompas posisinya Kalau paling mudah lagi Apa misalnya Indah nih apa nih Yang paling mudah Nanti Bu Dharma bisa melihat Bibir bayi itu bisa doer Begini Dalamnya tuh Begitu Biasanya saya bawa bonekanya Saya hari ini Aduh mana sih bonekanya Gak dibawa Next time Insya Allah Biar kita Makin asik Bicara asik Asik itu singkatan Dari asik eklusif Loh Bu Dharma Asik ya Asik Benar Makanya tadi Dharma juga di awal kan Kita ngobrolnya tuh Ngobrol-ngobrol asik Berarti asik eksklusif Asik Asik sih Baik kita break dulu nih ya Kita lanjut lagi nanti ngobrolnya Minum dulu deh Boleh Selamat datang di era digital baru RRI News Kini hadir di genggaman Anda Dengan aplikasi mobile terbaru Temukan berita online terkini Cepat dan terpercaya Langsung dari perangkat Anda Dengan fitur pembaruan berita real-time Dari aplikasi mobile RRI News Anda tak akan pernah ketinggalan informasi Nikmati Kemudahan akses berita nasional dan internasional Berita terpopuler Dan video berita terbaru Kapan saja Dan di mana saja Dilengkapi dengan teknologi terkini Aplikasi mobile RRI News Memberikan pengalaman membaca yang lebih baik Dapatkan notifikasi berita penting Langsung di layar ponsel Anda Jelajahi kategori berita yang Anda minati Mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga Anda juga bisa berbagi berita penting Kepada teman dan keluarga Melalui media sosial dan aplikasi pesan Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite tersebar dari Sabang sampai Meruke Serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia Untuk sekarang di Google Play dan App Store Aplikasi mobile RRI News Membawa dunia ke dalam genggaman Anda Aplikasi mobile RRI News Berita terkini dan terpercaya Konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi Serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia Bersama podcast Ngobrol Asik Masih bersama RRI Melabu Baiklah untuk pemersa Kita masih di obrolan-obrolan asik ya Asik eksklusif Nah di podcastnya RRI Masih bersama Dharma dan juga ada Indah Nah ini memang narasumber kita nih Aduh apa ya Ilmunya tuh luar biasa nih konsuler kita yang satu ini Nah terkait tentang kita membahas Cegah stunting dengan Asik eksklusif Nah ini bersama Ibu Indah Pintasari Namanya cantik banget Nah ini Ibu Indah Pintasari MCAP CBCCA dan juga CBMP Nah ini beliau juga sebagai direktur utama klinik Rufaidah Care Itu beralamat di ujung kala Jadi kalau misalkan beliau juga sebagai konsuler laktasi Nah ini kalau misalkan ada masalah apapun itu Jangan pernah sungkan ya Itu silahkan aja berkunjung ke klinik Rufaidah Care Yang beralamat di Lorong Jempar Ujung kala Atau boleh diundang mungkin ya Di antara obrolan kita nih ada sekolah-sekolah mungkin ya Apalagi ada sekolah playgroup Atau mungkin tempat penitipan anak yang mungkin anak masih usia-usia 6 bulan gitu ya Atau ada yang 3 bulan Seperti apa sih makan sehatnya Apakah sudah benar orang tua itu Orang tua atau ibunya itu Menitipkan makanan untuk anaknya itu Apakah memang sehat untuk bisa mencegah stunting ya Atau ini juga sama-sama kita gencarkan Supaya angka dari stunting ini bisa menurun Seperti itu dan hilang ya Nah ini karena kalau Indah sendiri nih ya Untuk pemirsa itu sebagai konseler itu gak usah takut lah ya Siap diundang gitu Jangan pikir budgetnya gitu ya Karena ini bisa suka rela Benar gak sih Indah? Benar dong Jadi jual beli sama Allah Iya benar Karena ini demi anak-anak kita ya Generasi-generasi buah hati kita untuk yang akan datang Nah ini kan menuju Indonesia emas ya Nah itu yang kita mau baik Indah ini terkait tentang mencegah stunting Dengan asli eksklusif Nah ini kalau untuk kita ke ini nih Ke apa namanya Imunisasi Nah apakah imunisasi ini juga Misalkan ya sekarang ini kan ada sebagian fakta di lapangan Untuk orang tua Misalkan si ibunya boleh Bapaknya gak boleh gitu ya Ada orang tua untuk mengambil langkah Untuk tidak mengizinkan anaknya itu untuk diimunisasi gitu Dengan alasan aduh takut Nanti takutnya apa Berefek demam Terus juga takutnya lumpuh Seperti itu Nah ini seperti apa Indah? Apakah seberapa pentingnya Imunisasi itu untuk buah hati kita? Sangat penting Bu Dharma Karena Vaksinasi lengkap itu merupakan Salah satu cara Untuk kita mencegah stunting pada anak Jadi sangat penting Jadi kalau yang ketakutan lumpuh Itu tidak benar Tapi kalau misalnya demam Memang ada beberapa vaksin Ya memang efeknya demam Tetapi ya gak apa-apa Nanti kita bisa Nanti bisa dikasih paracetamol Biasanya dokter anak atau bidannya sudah paham Seperti apa SOP Vaksinasi Nah itu Vaksinasi lengkap itu penting Sesuai dengan anjuran ikatan dokter anak Indonesia IDAI Nah itu merupakan salah satu Cara kita mencegah stunting pada anak Jadi sangat penting itu Anak harus diimunisasi Betul Dan usia berapa sih anak diimunisasi? Nol ya? Baru lahir Sudah bisa kita Berikan vaksinasi HB0 Haa Bulan kedua nanti ada BCG Dan diteruskan selanjutnya Jadi sangat membantu sekali Dengan vaksin Anak-anak ini akan tercegah dari stunting Salah satu cara kita Iya dan ini juga untuk kekebalan tubuh anak ya? Benar sekali Jadi tidak perlu takut lagi Ibu Dharma Iya Karena kan ada mindset sebagian orang tua itu kan Tidak mau ya Apalagi nih Yang menggeliti kita Sudah di tahun-tahun 2024 masih ada seperti itu Gitu Anti vaksin ya? Iya Tidak mau gitu ya Ini kan tidak waktu COVID Ada juga yang harus divaksin kan tidak mau Itu yang dewasa lagi Betul Nah itu karena mungkin takut yang namanya Lumpuh lah Atau mungkin ada penyakit-penyakit selanjutnya Selanjutnya gitu ya Nah ini seperti apa juga nih Untuk anak-anak kita Buah hati kita Nah ini kan banyak nih yang mungkin orang tua itu Karena tadinya sebagai wanita karir Atau mungkin yang di rumah juga Ya biar kadang-kadang kealasan gini Aduh sebentar-bentar asih Sebentar-bentar asih Jadi ini ditandem gitu ya Tandem asih dengan susu formula ya Sebutannya susu formula kan? Iya Susu formula Untuk anak-anak kita Ini sebenarnya bagus gak sih susu formula untuk buah hati kita? Susu formula itu tidak selamanya bagus Nah kita dari konselor laktasi tidak menyarankan susu formula Kita tetap kembali ke asih Karena seperti tagline di awal bahwa asih itu tidak hanya baik Tapi tidak tergantikan Iya benar Nah kalau di susu formula itu Banyak Misalnya Misalnya kita lihat di segi protein Kalau di susu formula itu ada nama proteinnya casein Casein itu tidak mudah larut Sedangkan kalau di asih Di susu ibu itu Itu ada namanya protein whey Dan itu mudah sekali larut Dan itu Larutnya itu memang sangat mudah sekali Dan bahkan secara persoalan di lapangan Ketika anak asih eklusif Tidak buang air besar Selama 13 hari tidak apa-apa Tapi kalau anak dengan susu formula Wajib buang air besar setiap hari Karena memang daya serap asih itu luar biasa Mencapai 98% Kalau susu formula Nanti daya serapnya juga Daya serapnya itu tidak begitu kuat Dan dia seperti saya katakan Beda unsur proteinnya Beda unsur lemaknya Dan hal-hal yang lain seperti itu Jadi sangat tidak disarankan susu formula Karena ketika anak kita berikan susu formula Sejatinya kita sedang menyumbang penyakit DM Penyakit hipertensi di usianya dia akan datang Bahaya sekali Benar-benar Tetapi Ibu Dharma catatan penting adalah Kita konselor laktasi tidak anti susu formula Nah susu formula itu berada di antara dia seperti obat Kapan kita bisa berikan ketika ada indikasi medis Misalnya ibunya meninggal kadarullah Sudah dicarikan ibu donor Mungkin kita secara muslim punya aturan khusus untuk donor Misalnya tidak didapatkan adik suami Tidak ada mungkin bayinya Seperti itu Jadi ya Tidak keputusannya kita tidak menemukan ibu donor yang sedara Akhirnya kita memberikan susu formula Itu berdasarkan resep daripada dokter Jadi tidak sembarangan sebenarnya beli di supermarket Ini 0,6 bulan Tidak seperti itu Dan itu sebenarnya melanggar kode etik Berarti semuanya itu ada ketentuan Ada ketentuan Seperti apa yang dikatakan oleh mungkin dokter Atau mungkin bidannya gitu ya Jadi jangan pintar-pintaran sendiri lah ya Walaupun mungkin di kotak susu formula itu 0,6 bulan 6, berapa bulan, 12 bulan Seperti itu ya Baik ini menarik sekali ya Bincang-bincang kita ya Asik sekali Asik sekali benar Seperti obrolan kita Asik asik eksklusif itu penting Jadi untuk momi-momi Jangan pernah takut dengan penampilan Takut payudaranya kendor Tidak mau ngasih anak asik Nah karena dalam kandungan asik itu Tidak tergantikan ya Jika kita memberikan asik kepada buah hati kita Seperti itu ya Nah ini juga untuk mencegah angka stunting Kalau secara kacamata nih Dari Indah sendiri sebagai konselor laktasi ya Ini kalau kita lihat grafik dari stunting nih Khususnya untuk kita di Aceh Barat sendiri Apakah sudah dimasuk di bulan Agustus Apakah sudah menurun angkanya Atau barangkali semakin meningkat Itu seperti apa Indah? Kalau untuk Aceh Barat Tahun 2003 per Oktober Sepertinya tersisa 220 saja batita yang stunting 2023? Iya Oktober Nah data untuk 2004 kan belum ya Bu Darma Itu biasanya kita ketahui Di 2024 ini di kapan nih? Di bulan berapa? Untuk kita tahu Mungkin kalau kemarin kan 200 Nah mungkin nanti di awal 2025 kita udah tahu Seperti itu Karena memang program pemerintah kan Harus turun di angka 14% secara nasional Iya itu ada target sampai tahun berapa? 2024 2024 Iya Makanya kita harus mengkambanyakan terus nih Makanya kita tuh kalau RRI itu ya Tempatnya tuh kita podcastnya itu Nah ini Sili berganti untuk darah sumbarnya Dan juga kita kenapa mengangkat topiknya itu Asi itu adalah Untuk mencegah ya Angka dari stunting itu sendiri Semoga bisa mencapai ke 14% di tahun 2024 Seperti yang diinginkan ya Gebrakan bersama yang sudah digaungkan oleh pemerintah Seperti itu Indah ya Nah untuk Indah sendiri nih Kita kan apa sih Ini terkait tentang Peringatan hari air susu ibu sedunia ya Nah khususnya di setiap tahun tuh di bulan Agustus Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Seperti itu ya Nah ini apa sih pesan-pesannya nih Indah Kepada para ibu Yang lagi menyusui atau yang akan menyusui Pesan-pesannya nih untuk Mencegah angka stunting Kiat-kiat apa yang bisa Indah sampaikan? Pesan Indah yang pertama adalah Untuk semua ayah bunda Tidak hanya ibu Bu Dharma Tapi semuanya Ayah bunda Nenek kakek semuanya Untuk memberdayakan diri Tentang pengetahuan terkait Asi dan keberhasilan asi pada Anak pada cucu Seperti itu Karena tanpa support system Mulai dari suami Orang tua Mertua Tetangga Dan pemerintah semuanya Kita tidak bisa Seorang ibu itu tidak bisa Untuk mencapai asi eklusif Atau memberikan asi eklusif Dengan baik Atau optimal pada Anaknya Sehingga Yang pertama menurut Indah Tetap memberdayakan diri Mencari ilmu-ilmu terbaru Karena menyusui itu Tidak lahir ya Tapi menyusui itu Memang perlu dipersiapkan Karena kalau tidak Nanti akan berpotensi Kepada stunting Pada kelahiran anak stunting Baik 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 Nah ini jika Dari obrolan kita ya Di podcast kita Nanti ada yang nonton Terus dengan ilmu Berbagi ilmu di hari ini Ngobrol-ngobrol asik Asik eksklusif Ini penunjang Untuk menurun angka stunting Untuk buah hati kita Kalau di klinik Rufaidah sendiri Itu jam kerjanya itu Misalkan ada yang Mau berkunjung ke sana Mau sharing Apalagi tahu nih Ada konselor di sana Nah itu dari jam berapa Hari-hari kerjanya itu Seperti apa sih Klinik Rufaidah Buka 24 jam setiap hari Kalau untuk konselornya Hari kerja Senin sampai Jumat Kalau hari libur Weekend Bayi janji Jadi perjanjian gitu Kalau janjian dulu Nanti tim kita datang Tapi sejatinya Kita tetap memberikan Pelayanan 24 jam Bu Dharma Jadi silahkan datang Nanti Yang penting adalah Usahakan datang Itu konfirmasi ke admin Jadi kalaupun malam-malam Nanti konselornya Juga datang gitu Karena apalagi dari Apalagi dalam perayaan Pekan menyusui dunia ini Kita lagi Ada juga USG gratis 100% Bu Dharma Jadi USG Ini tim kita nih Nanti nih Boleh-boleh Tim kita yang mungkin Kebetulan istri lagi Hamil Boleh USG gratis Iya benar USG gratis Kapan lagi Itu kalau USG dia pakai Dimensi-dimensinya gak sih Benar Iya Gratis ya Jadi Memang program sementara Itu kita dengan Desa Ujung Kala Karena memang Klinik kita kan Di area desa Ujung Kala Itu yang pertama Tetapi tidak menutup Kemungkinan Untuk ibu-ibu hamil Yang memang Pengen USG Seperti itu ya Kasih password Kadang-kadang RRI Gitu ya Iya benar-benar Kasih password RRI Nanti kita kasih gratis terus Boleh-boleh Tapi kalau bukan RRI Gak boleh Bukan gitu Sebenarnya program dari klinik Yang ada sekarang kan Kerjasamanya dengan Masyarakat desa Ujung Kala Iya Untuk sampai tanggal 9 Agustu Tanggal 9 Tapi tidak menutup Kemungkinan Kami tidak pernah Menolak pasien Yang penting Udah datang Udah datang aja Berarti dia sudah ada niat Ingin memperbaiki Generasi minimal Ingin menyehatkan Generasi Seperti itu Baik Berarti USG aja Yang gratis Yang lain USG aja yang gratis Vitaminnya nanti Dibicarakan di klinik Boleh-boleh Baik ya Untuk Pemirsa Obrolan kita Obrolan asih kita Yang pastinya bersama Narasumber kami Ini ilmunya Sangat bermanfaat sekali Untuk kita Mudah-mudahan Tidak ada lagi Ibu-ibu yang tidak Memberikan asih kepada anak Karena tadi itu Kasiatnya itu luar biasa Dan yang pastinya Asih itu murah ya Indah ya Gak perlu keluarkan budget Ya kan Botolnya juga Steril Ramah lingkungan juga Ramah lingkungan Ini juga Untuk Mencegah Buah hati kita Dari yang namanya Stunting Mudah-mudahan Angka stunting Di Aceh Barat ya Kita bercerita di Aceh Barat Nah mudah-mudahan Bisa mencapai Seperti ketentuan Persennya itu Yang sudah diterapkan Atau yang diinginkan Oleh pemerintah Baiklah untuk Saat ini Kita juga harus Closing nih Kita harus berakhir Tapi Insya Allah nanti Ketemu lagi ya Nah ini Untuk Pemirsa Untuk podcast kita Di hari ini Cegah stunting Dengan asih eksklusif Ini juga kami hadirkan Terkait Peringatan Hari Air Susu Ibu Sedunia Ya di awal Ya di bulan Agustus Dari tanggal 1 Sampai tanggal 7 Nah bagi Anda Tadinya kita sudah Ngobrol-ngobrol asik Bersama narasumber kami Ibu Indah Pintasari Ya MCAP CCA Ya Dan juga CBMT Nah kita sudah Berbincang banyak Nah untuk Anda Yang barangkali Masyarakat yang Berdomisi Lidi Melaboh Atau dimanapun itu Silahkan berkunjung Ke klinik Rufaidah CAR Ya ini alamatnya Di Lorong Jempa Desa Ujung Kalak Melaboh Aceh Barat Dan disana nanti Akan ada Konseler Laktasi Ya langsung ditangani Oleh Ibu Indah Dan yang pastinya CS nya yang lain Ya Nah baik untuk Saat ini kita Sekali lagi Makasih nih Indah Sama-sama Kami dari tim RRI Ucapkan terima kasih Sama-sama Nanti kita datang kesana Karena kebetulan Ada USG gratis Iya benar Kita akan bawa Apa namanya Ada angkasawan Tanggal 4 kita juga Ada event Susi Time Susi Time Susi Time itu juga Event yang kita Adakan untuk Anak-anak Mulai 1,5 tahun Untuk berkarya Membuat sushi Jadi kita bisa Melihat performa Anak ketika Membuat sushi Itu buruk gak Saat menggulung sushi Saat meremas Mengaduk-ngaduk Itu semua akan terbaca Dari usia berapa 1,5 tahun Sampai 13,5 Iya Nanti kita Anak-anaknya RRI lah ya Pokoknya Meramaikan Di tanggal umpama Meramaikan Benar sekali Baik sekali lagi Terima kasih Kita juga keluarga besar RRI Yang pasti ucapkan terima kasih Insya Allah kita bersuah kembali Dan pemirsa Akhir kata Si Adar Mayani Sebagai presenter Dan juga narasumber kita Ada indah Kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah podcast Ngobrol asik bareng RRI Malabo Jumpa lagi dalam episode lainnya